Ini yang saya rasakan kok ada yang mengikat ya di dalam tubuh terutama di bagian kepala atau di bagian syaraf. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikan penyakit yang mengganggu di dalam diri saya. Tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Tidak saling mengganggu dengan izin Allah dengan kalimat Allah. Diangkat dulu tangannya, Allahu Akbar. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum waraikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. di bangka bangka belitung ini yang saya rasakan kok ada yang mengikat ya di dalam tubuh terutama di bagian kepala atau di bagian syaraf ada semacam ikatan yang mengikat disitu sehingga ada di bagian syaraf atau bahasa medisnya itu pembuluh darah yang di kepala itu mengalami sebuah gangguan sehingga mempengaruhi gerak tubuh yang ada di dalam badan karena ini adalah kalau komputer itu adalah CPU nya otaknya jadi disini akan mempengaruhi di tubuhnya sebenarnya nanti terapinya itu dengan cara sujud dengan cara sujud kalau lah pakai kals gitu ganteng ya subhanallah panjenengan mungkin sakitnya di badan ya susah untuk digerakkan begitu mungkin tangan susah digerakkan kaku iya sebenarnya apapun yang diperintahkan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita termasuk ketika kita diperintahkan sholat sujud itu insyaallah kalau orang sujudnya baik itu makninah itu mencegah dari penyakit seteruk syaraf karena apa karena nanti aliran darah akan mengalir dengan baik di bagian kepala sehingga insyaallah menjadi terapi yang mencegah penyakit-penyakit seteruk dan sebagainya yang kedua ruku ruku ini adalah terapi yang sangat luar biasa sekali untuk berbagai macam penyakit karena orang itu ya kalau semuanya jatuh atau kecelakaan patah tangannya patah kakinya insyaallah masih hidup tapi kalau patah tulang belakangnya kebanyakan lewat karena apa? karena disini ini ini seperti apa ya seperti kabar ribuan gitu loh yang sangat luar biasa tulang belakang ini makanya ruku yang dianjurkan bagian dari rasulullah itu yang tomah nina sampai kelapa di atasnya itu gak jatuh sudah berapa lama sakitnya kan? tahun satu tahun ini sudah berubat ke dokter sudah minum obat iya iya ngomong sulit iya insyaallah oke kita berdoa bersama-sama kita berdoa bersama-sama semoga penyakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti saya minta air wudhu sholat subuh ditampung lalu nanti saya kirimkan garam digunakan untuk membasuh di bagian kepala pundak pinggang dan kaki ya oke sekarang siapkan air putih mata terpejam mata terpejam mata terpejam tarik nafas dari hidung tahan lepaskan dari mulut pelan tarik nafas pelan halus lepaskan dari mulut pelan halus ikuti sayang ke a'udhu billahi minas saytonirrojim bismillahirrohmanirrohim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah ashadu anna muhammada rasulullah ashadu anna muhammada rasulullah ashadu anna muhammada rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbil alamin Allahumma salli wasallim wa barik ala sayyidina muhammad hasinin nurive dhati wasyiri sari khusyairil kursyir asb'a'i wasyufati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Astaghfirullah Astaghfirullah Saya lihat seperti ada yang keluar dari kepala beliau Ya Allah Hamba memohon Rida Dan maunahmu ya Allah Hilangkanlah Semua gangguan Ikatan penyakit Yang mengganggu yang mengikat Di dalam Diri saya Gangguan Yang dikarenakan tempat Nasab Kurangnya taat Maupun maksiat Ikatan Yang dilakukan Oleh orang sebelum saya Atau oleh saya sendiri Atau oleh saya sendiri Penyakit Yang disebabkan Yang disebabkan Oleh ain Ketempelan Ketempelan Dengan maunahmu ya Allah Dengan pertolonganmu ya Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Dengan kalimat Dengan kalimat B Dengan kalimat Dua ilah illallah Muhammad Rasulullah Hilangkanlah ya Allah Semua gangguan Ikan penyakit Yang mengganggu Yang mengganggu Di dalam Diri saya Innama Amruhu Ida aroda say'an Ayyaku lalahu kun Kun fayakun Kun fayakun Asyukun Biadihi Walakutukulli Wa ilaihi Turja'un Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum 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 Kenapa kamu bertempat tinggal di dalam tubuh saudaraku ini Kenapa kamu buat beliau sakit-sakitan itu Jangan suka saling mengganggu Tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Jangan saling mengganggu Dengan izin Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syirullah Datullah Sifatullah Wujudul Afal Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ikat malah kini di atas Allahu Akbar Sekarang Coba di Angkat tangannya begini Diangkat tangannya Diangkat tangannya Diangkat dulu tangannya Allahu Akbar Angkat tangannya Allahu Akbar Allahu Akbar Lagi Allahu Akbar Lagi Allahu Akbar 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 Hai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar khabir walhamdulillahi khasir wa subhanallahi bukratamu asila ini wajah tu wajah hiya lilladi fattor samawati waradu'anifah muslima wa ma'anamin al-musyri inna solati wa nusuki wa mahiya wa mumati lillahi robbal alamin al-sharika lah huwa bidhalika alhamdulillahi robbal alamin alhamdulillahi robbal alamin alhamdulillahi robbal alamin Hai dirasakan dulu dirasakan sebenarnya terapi yang paling bagus itu adalah sholat terapi dari dari gangguan penyakit apapun yang paling bagus itu sebenarnya adalah sholat makanya sholat itu bukan hanya untuk akhirat kita tapi sholat itu juga untuk dunia kita kalau ada orang yang beranggapan bahwa puasa sholat dikir itu semuanya hanya untuk kebutuhan akhirat itu salah salah menurut saya sholat kita puasa kita dikir kita dan apapun yang diperintah Allah kepada kita itu bukan hanya untuk kepentingan akhirat kita tapi juga untuk kepentingan dunia kita karena ketika ingin nanti sebelum ke akhir kita di dunia dulu dan bayangkan ketika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar apakah kalau kita maling itu merugikan akhirat saja tidak merugikan dunia juga merugikan dunia juga apakah kalau kita minum minuman keras hanya merugikan akhirat saja tidak merugikan dunia juga badan sehat dibuat sakit ya tahu kalau kamu pakai narkoba yang dilarang Allah apakah itu hanya merugikan akhirat saja tidak merugikan akhirat kamu paling mati belum lagi kalau seluruh harta kamu habis pekerjaan kamu hilang kalau kamu zina apakah itu hanya merugikan akhirat kamu tidak kamu kalau enggak kena penyakit HIVS rumah tangga kamu hancur kalau kamu mencuri apakah itu hanya merugikan akhirat kamu tidak dunia juga kamu pasti akan rugi loh sekarang ini kan orang enggak tahu dipikir kalau kita melakukan perintah Allah kita menjauhi larangan Allah itu dikira hanya bersifat akhirat saja itu urusan nanti loh ini berhubungan erat dengan dunia kamu sekarang orang mau belajar mau membayar berpuluh-puluh juta untuk belajar untuk sekolah tapi untuk ngaji untuk mondok bahkan ada guru ngaji yang ke sini ngurusin 30 anak santri nggak digaji akhirnya ke sini itu orang kayak sekarang itu gimana tuh untuk apa namanya untuk sekolah belajar berpuluh-puluh juta dia mampu bisa tapi untuk bayar guru ngaji yang hanya ratusan ribu aja nggak mau mau jubilai minjalik dunia ini makanya kalau orang-orang lain yang belajar ke saya banyak puluhan juta tapi kalau santri sama saya gratis saya enggak saya sebel kayak gitu serius makanya biar orang yang apa namanya mengatakan belajar ke kusam sulit mahli ya kamu mampu kok kalau kamu nggak mampu ya ngabdi sama saya pilih hikmah sama saya kalau kamu nggak mau ya nggak usah itu aja loh itu kalau saya kenapa kura jaman edan ya begini aku duet dan ah adhan dulu Ustaz tutup matanya ya biar saya ajar ini sebelum tutup matanya sudah main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahu ya kareem Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashaidu an la ilaha illa Allah Ashaidu an na muhammedan rasulullah 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 Ashaidu an na muhammedan rasulullah